Intro Kejadian guru terpapar COVID-19 sehingga harus memperlakukan PJJ bukan di SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Kepala SMP Negeri 11, Kamit, menyebut guru di SMP Negeri 11 tidak ada yang terpapar COVID-19. Ia menyebut memang ada yang terkonfirmasi positif virus corona, tetapi siswa itu pun tertular dari keluarga, yakni orang tuanya yang bekerja di Jakarta. Saat ini keluarga siswa pun sudah ditangani oleh Puskes Mas Majasem. SMP Negeri 11 juga tidak melakukan PJJ karena untuk tutup sekolah secara penuh melalui keputusan dari Satgas COVID-19 Kota Cirebon. Pihaknya hanya melockdown untuk satu safe dengan jumlah 18 siswa. Jadi saya, Kamit, Kepala SMP Negeri 11 Kota Cirebon perlu menyampaikan klarifikasi, statement dari Pak Sekda. Ada sih bahwasannya untuk guru yang terpapar itu bukan di SMP 11. Seingat saya, dari penjelasan Ibu Kasih Peserta Didik Bu Ade Cahyan Ningsi itu adanya di SMP 16. Jadi kalau yang dikit sama, nggak ada di rumah sakit pelabuhan, nggak ada di rumah sakit ceremai. Semua guru masih ketat dalam keadaan sehat perhatian. Ada pun kalau yang terkonfirmasi positifnya itu adalah siswa kelas 7C, 7I. Untuk saat ini, PTM masih 100 persen. Sesuai dengan SKB, empat menteri. Hanya tidak ada anak yang dikumpulkan satu waktu. Khusus di SMP Negeri 11, ada dua safe yang diberlakukan. Dan di setiap coda tersebut ada proses disinfektan. Wahyu Ibi Sana, RGTV, Cirebon.